Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai sebagakan Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak hebat di Sulawesi Selatan Dan bapak ibu guru pendamping bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dalam mengikuti program belajar Smart School Oke anak-anakku sekalian sebelum kita memulai Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Anak-anak hebat, anak-anak Smart seluruh Sulawesi Selatan Kali ini kita ketemu lagi dengan saya Ibu Satriani dalam Mata Pelajaran Sosiologi Nah hari ini ibu akan kembali memberikan materi dalam Mata Pelajaran Sosiologi Yaitu tentang, masih tentang perubahan sosial Dengan subbagian materi, teori-teori dalam perubahan sosial Jadi Senin yang lalu ibu sudah menjelaskan tentang Apa itu perubahan sosial dan apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari perubahan sosial itu sendiri Nah sekarang ibu akan menjelaskan lanjut tentang teori-teori apa saja dalam perubahan sosial Nah sebelum kita masuk ke materi inti tentang teori-teori dalam perubahan sosial Ibu akan menjelaskan dulu apa sebenarnya makna dari kata perubahan sosial itu sendiri Makna kata dari perubahan sosial di mana perubahan itu sendiri adalah segala sesuatu yang bersifat dinamis dan tidak tetap Jadi perubahan itu selalu terjadi secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman Dan sifatnya tidak stagnan atau dengan bahasa lain bersifat dinamis dan tidak tetap Ya jadi selalu perubahan itu selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman Nah ditambah kata sosial di belakangnya sosial itu adalah masyarakat Jadi secara arti kata perubahan sosial adalah segala sesuatu yang bersifat dinamis dan tidak tetap dalam masyarakat Bagaimana anak-anakku sudah paham tentang makna kata dari perubahan sosial itu sendiri Saya yakin anak-anak hebat, anak-anak asbar sudah bisa memahami dan bisa mendefinisikan tentang perubahan sosial yang sudah kita pelajari sebelumnya Nah sekarang anak-anakku mari kita lihat apa saja definisi atau secara umum dari perubahan sosial Pengertian perubahan sosial secara umum adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi suatu masyarakat Nah mungkin ibu akan lebih menjelaskan secara lebih detail ya Mari kita lihat ke papan Nah perlu anak-anakku ketahui sebelumnya sebelum kita lanjut ke teori Anak-anakku harus paham betul apa sebenarnya itu perubahan sosial dalam masyarakat Nah perubahan secara umum disini itu perubahan pada struktur Anak-anakku masih ingat tentang struktur dalam masyarakat Secara umum dalam struktur masyarakat itu ada yang secara horizontal dan ada yang secara vertical Nah yang secara vertical yaitu kelas struktur sosial dari atas ke bawah Biasa dikenal dengan kata stratifikasi sosial Dan sedangkan yang horizontal biasa dikenal dengan kata diferensiasi sosial Jadi mau dalam diferensiasi sosial atau dalam stratifikasi sosial terjadi perubahan struktur dan fungsi dalam masyarakat itu sendiri Itulah dimaksud dengan perubahan sosial secara umum Nah yang kedua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial Nah yang dimaksud dengan lembaga sosial disini ada tempat atau wadah melakukan aktivitas Masyarakat melakukan aktivitas sosialnya dalam keseharian Nah ketika ada perubahan aktivitas, perubahan pola perilaku, nilai normal Dan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat otomatis akan merubah pola sistem itu sendiri yang ada dalam lembaga-lembaga sosial Itulah yang dimaksud dengan perubahan sosial secara umum Bagaimana anak-anakku sudah paham tentang makna arti dari perubahan sosial itu sendiri? Oke Ibu lanjut ya Selanjutnya akan kita pelajari tentang tujuan pembelajaran Jadi sebelum ibu masuk ke materi intinya Kita punya tujuan Pembelajaran yang harus anak-anakku capai pada hari ini Yaitu setelah pembelajaran teori-teori dalam perubahan sosial Anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan dan memahami teori-teori tersebut Dan bisa menghubungkan dengan kondisi-kondisi perubahan sosial yang ada dalam masyarakat Oke Nah disini pengertian teori dalam perubahan sosial Sebelum ibu lanjut tentang teori apa saja akan kita pelajari dalam perubahan sosial itu sendiri Ibu akan menjelaskan dulu apa sebenarnya pengertian teori dalam perubahan sosial Nah kalau kita berbicara teori Kalau kita berbicara teori dalam perubahan sosial Ini ya pengertian teori dalam perubahan sosial Kita berbicara tentang konsep Nah dari mana konsep ini didapatkan tentu dari penelitian para ilmuwan Meneliti tentang fenomena sosial yang terjadi Meneliti tentang pola perilaku masyarakat atau sistem sosial dalam masyarakat Akhirnya yang ditelurkan menjadi sebuah teori Dimana dalam teori itulah yang menjelaskan tentang adanya perubahan sosial Apa yang terjadi dalam perubahan itu Adanya ketidaksosian antar unsur-unsur sosial Kalau masih sesuai berarti belum ada yang berubah ya Tapi ketika pergeseran dalam sistem sosial Dalam fenomena sosial Nilai norma Kebiasaan Dalam unsur-unsur sosial dalam masyarakat Yang akhirnya melahirkan sebuah pola kehidupan yang baru Inilah yang dimaksud dengan perubahan sosial Atau pengertian teori dalam perubahan sosial Oke anak-anakku sudah paham? Jadi sebelum kita masuk dalam teori apa saja yang ada dalam perubahan sosial Anak-anakku harus paham dulu Oh ternyata pengertian teori dalam sebuah perubahan sosial itu adalah konsep Akhirnya konsep ini akan menjelaskan lagi Oh ternyata ini ya yang berubah dalam masyarakat Oh ternyata perubahan itu karena ada ketidak sosial yang terjadi dalam unsur-unsur masyarakat Yang akhirnya melahirkan pola yang baru Nah anak-anakku bisa melihat di atas ada empat teori yang akan ibu jelaskan nanti Tapi tidak serta marta bahwa dalam teori perubahan sosial itu Hanya ada empat teori perubahan sosial Masih banyak teori-teori yang lain yang mungkin belum ibu sempat kemukakan di pembelajaran hari ini Dan anak-anakku bisa mencari teori-teori apa saja yang ada dalam perubahan sosial Namun dalam kesempatan kali ini ibu hanya menjelaskan empat Mungkin teori ini yang paling banyak berhubungan dengan sistem tatanan sosial atau perubahan dalam masyarakat Oke kita mulai yang pertama yaitu teori evolusi Saya yakin teori evolusi sangat berkenan dan sangat identik dengan teori-teori perubahan sosial Dan itu juga terjadi dengan teori-teori yang lain Apapaknya teori siklus, teori fungsional, dan teori konflik Baiklah ibu akan menjelaskan satu persatu dari teori-teori perubahan sosial di atas Nah yang pertama adalah teori evolusi Nah ketika berbicara tentang evolusi Pengertian secara umum evolusi adalah Proses ya suatu tahap Proses yang mengalami tahap-tahap perkembangan meskipun agak lambat Tetapi prosesnya terjadi secara signifikan dan terus berkembang Ini adalah teori dari evolusi Nah kita lihat di atas Anak-anakku bisa melihat contoh diagram di atas ya Di sini menjelaskan tentang teori evolusi Yaitu dimulai dari masyarakat primitif Kemudian berubah menjadi masyarakat tradisional Dan akhirnya terbentuk masyarakat yang lebih kompleks atau modern Nah ini ditanda dengan garis yang terus menanjak ke atas secara signifikan Dalam artian masyarakat itu meskipun secara lambat Tetapi terus mengalami perubahan yang lebih tinggi atau lebih berkembang Nah di sini perubahan ini adalah pola linier ya Garis ini adalah dikatakan garis linier dari bawah ke atas Di mana masyarakat selalu mengalami perkembangan dalam kehidupannya Nah di sini juga teori evolusi yang menjelaskan bahwa Perubahan sosial itu ada arah Jadi setiap dalam teori evolusi dijelaskan bahwa Perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap Tetapnya ke mana yaitu kata selalu mengalami perkembangan Meskipun evolusi atau waktunya terjadi secara lambat Nah dalam sistem sosial otomatis kita berbicara tentang teori evolusi perubahan sosial Nah kajiannya pasti dalam sistem sosial di masyarakat Oke bagaimana anakku sudah paham? Oke saya yakin anak hebat Anak-anak smart sudah paham dengan penjelasan tentang teori evolusi Nah sekarang ibu akan jelaskan Yaitu ada dua proses pembentukan teori evolusi Yaitu secara linier dan multilinier Nah ini digambarkan beruspa garis lurus yang menanjak ya Seperti yang ibu sudah jelaskan tadi Yang terjadi secara serempak Inilah ciri-ciri proses pembentukan teori evolusi secara linier Nah bagaimana dengan secara multilinier? Di sini proses pertumbuhannya juga tetap mengalami perkembangan Tetapi tidak serempak terjadi di banyak wilayah Mungkin karena faktor wilayahnya akses wilayah Atau sumber daya manusia wilayah tersebut Sehingga proses perubahan sosial itu tidak terjadi secara serempak Oke bagaimana anak-anak hebat sudah memahami Tentang teori evolusi dalam perubahan sosial? Saya yakin sudah bisa paham Oke? Nah kita lanjut ke teori selanjutnya Ini masih berkenan dengan teori evolusi ya Jadi masih ada tiga jenis bentuk dari teori evolusi Yang masih berkenan tadi dengan teori evolusi yang ibu jelaskan Menurut Alex Inglis dan Suryano Sukanto ada tiga teori utama dalam evolusi Kita lihat di sini Yang pertama itu teori evolusi unilineer Dimana teori ini menyatakan bahwa setiap masyarakat berubah Dari kehidupan yang sederhana menjadi lebih kompleks Seperti yang sebelumnya tadi Yang diagramnya sudah ibu jelaskan bahwa dari masyarakat primitif Meningkat menjadi tradisional kemudian berkembang menjadi manusia modern Nah selanjutnya yang kedua teori evolusi universal Di sana yang kedua ya Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat Tidak perlu melalui suatu perubahan tertentu yang sifatnya tetap Nah di sini menjelaskan bahwa meskipun pada dasarnya masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan Tidak berarti dia harus tetap tahap-tahapnya Bisa saja prosesnya beda tetapi arahnya tetap dalam proses perkembangan Yang ketiga yaitu teori evolusi multilineer Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam berbagai cara Yang mengarah pada tujuan yang sama Nah itu ini adalah tiga contoh teori evolusi yang biasa terjadi dalam masyarakat Oke anak-anakku mari kita lanjut ke teori yang kedua Yaitu teori siklus Nah Kalau berbicara tentang siklus ya Nah teori siklus di sini melihat perkembangan dalam sebuah masyarakat Ibarat sebuah organisme Kenapa dibaratkan sebuah organisme? Karena ini ada siklus yang selalu hidup Yang berputar di mana perputaran saman adalah hal yang susah dielakkan Kenapa perputaran saman? Karena hidup dan waktu itu mengikuti zaman yang selalu berkembang Yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan Perubahan itu adalah sesuatu hal yang bersifat mutlak dan tidak bisa dielakkan Inilah yang berhubungan dengan teori siklus Nah anak-anakku bisa melihat contoh diagram di sini ya Yang mungkin arah perubahan dalam pola siklus Yang digambarkan dengan spiral ya Selalu ada siklus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Di mana dalam perubahan ini tidak ada batas yang jelas Antara pola hidup tradisional dan modern Nah maksudnya di sini Kita tidak bisa memberi batas yang jelas bahwa Oh pola hidup ini menandakan atau mencirikan bahwa kita hidup di masyarakat tradisional Atau pola hidup gaya ini Style masyarakat ini dia hidup dalam modern Ini siklus ya Dalam artian begini Mungkin sekitar tahun 70-an Masyarakat dengan style celana cut bra Nah dan ini siklus Gaya berpakaian bisa hidup bisa kembali di tahun 2000-an Yang mungkin sekarang sudah era modern Tapi pakaian tradisional bisa saja muncul Di era sekarang ini Ya kenapa? Karena memang kita orang timur selalu menginginkan hal-hal Yang meskipun secara perkembangan modern Tapi hal-hal tradisional itu belum tentu ada yang semuanya harus dihilangkan Inilah yang membuat siklus hidup itu selalu berubah Model rambut mungkin ya Yang model rambut orang tempo dulu mungkin Yang orang berpikir mungkin sudah ditinggalkan dengan zamannya Akhirnya siklus ini akan kembali ke zaman yang modern Ya dengan mungkin ada adapti-adaptif dengan model rambut yang kekinian Oke? Saya yakin anak-anakku sudah bisa lebih memahami ya Jadi saya jelaskan sekali lagi ketika kita berbicara tentang teori siklus Ini melihat tetap ada perkembangan Tetap ada perkembangan Jadi perubahan itu pasti akan mengikuti pola perkembangan zaman Tetapi ibarat sesuatu hal atau organisme Perkembangan itu berputar Kadang-kadang perkembangan itu mungkin tenggelam Kira-kira tiba-tiba akan muncul kembali dalam siklus waktu Yang ada dalam sistem sosial masyarakat Dan ini tidak bisa dielakkan dalam proses kehidupan masyarakat Nah selanjutnya teori yang ketiga Nah disini adalah teori fungsional Nah kalau orang bertanya kenapa teori fungsional menjadi salah satu teori dalam perubahan sosial Karena kita yang manusia yang menjadi bagian dari masyarakat Pasti ada fungsi-fungsi sosial kita dalam masyarakat Pada sebagiannya manusia tidak bisa hidup sendiri Tanpa berdampingan atau hidup dengan orang lain Artinya kita semua punya fungsi atau peran masing-masing dalam kehidupan Nah dalam ilmu sosiologi Saya yakin anakku sudah belajar tentang fungsi dan peran dalam masyarakat Nah inilah ketika fungsi dan peran kita berubah dalam masyarakat Kenapa ada perubahan karena kita adaptif terhadap perubahan-perubahan sosial Yang ada dalam masyarakat Mungkin contoh supaya anakku bisa lebih bernala dan berpikir tentang perubahan fungsi Dulu orang berpikir bahwa yang mencari nafkah itu hanya kaum laki-laki Atau bapak Tapi seiring perubahan zaman Mencari nafkah itu juga bisa dilakukan oleh ibu atau kaum perempuan Berarti ada perubahan fungsi Fungsi dalam kehidupan sosial Nah inilah yang dimaksud dengan teori fungsional Teori ini menekankan pada fungsi lembaga-lembaga sosial Ini juga menjadi kata kunci Kenapa ditekankan pada fungsi lembaga sosial Karena manusia itu melakukan aktivitasnya pada lembaga-lembaga sosial Dalam kehidupan masyarakat Di mana akan mengalami perubahan Jadi lembaga itu akan selalu bersifat dinamis Untuk adaptif terhadap perubahan Otomatis dalam kehidupan masyarakat manusia juga akan selalu mengalami perubahan Nah fungsi yang sebelumnya mungkin dipikir tidak terlalu adaptif lagi Adaptasi lagi dengan kehidupan masyarakat atau zamannya Mungkin akan bergeser atau mengalami perubahan Seperti yang ibu sudah contohkan tadi Jadi teori ini menekankan pada fungsi lembaga sosial dalam masyarakat Di mana akan mengalami perubahan ketika tidak bisa difungsikan lagi Nah contoh yang lain ya penggunaan uang Di sini penggunaan uang Dalam jual beli Dulu orang mungkin Menggunakan barang Barter Barang antar barang ya Dalam jual beli Tetapi seiring perubahan waktu Dikeluarkanlah mata uang Supaya memudahkan orang dalam jual beli Nah sekarang berubah lagi Di mana ada namanya uang elektrik Jadi orang hanya bisa menggunakan HP Uangnya ada saldonya dalam HP Dan orang bisa belanja online di mana saja Mungkin anak-anakku masih ingat dengan Oh Fogo, Pay dan Kiris ya Yang bisa dilakukan jual beli Dengan elektronik Nah selanjutnya Contoh yang ibu sudah jelaskan Yang ibu jelaskan lagi itu Perubahan kurikulum Nah mungkin ada orang yang bertanya Kenapa kurikulum itu selalu diubah Yang mana kurikulum yang terbaik untuk dilakukan Kalau jawaban ibu Kurikulum itu selalu berubah Karena kita harus adaptif Adaptasi dengan perubahan Sistem sosial yang ada di masyarakat Termasuk pendidikan itu sendiri Pendidikan itu harus selalu berkembang Sesuai dengan zamannya Ya makanya perlu mungkin Perubahan-perubahan kurikulum Yang bisa adaptif dengan Perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri Perkembangan Apa perubahan Pola perilaku Anak-anak dan masyarakat itu sendiri Contohnya mungkin dulu Kurikulum KTSP Kemudian berubah menjadi K13 Kemudian sekarang berubah menjadi Kurikulum Merdeka Jadi setiap perubahan-perubahan Dalam kurikulum ini adalah Penyempurnaan Supaya bisa adaptasi dengan Kemajuan dunia pendidikan Oke Bagaimana anak-anakku Saya yakin Sudah bisa memahami Selanjutnya Mari kita lihat teori yang terakhir itu Teori konflik Pernah dengar kata konflik? Saya yakin anakku familiar dengan kata konflik Konflik itu bisa terjadi di mana saja Konflik itu bisa terjadi secara pribadi Secara kelompok Dan mungkin secara besar Kita berbicara tentang teori konflik Yang bisa menyebabkan perubahan sosial Dalam masyarakat Menurut teori ini Konflik berasal dari pertentangan kelas Jadi ibu jelaskannya Nah ini adalah teori konflik Menurut teori ini Konflik berasal dari pertentangan Dari definisi konflik itu sendiri Anak-anakku bisa mengingat bahwa Konflik itu adalah pertentangan Pertikian yang terjadi antar individu Antar kelompok Ataupun dalam skala lebih besar Dalam masyarakat luas Yang mana? Dimana terjadi pertentangan kelas? Yaitu antar kelompok tadi Kenapa? Karena ada kelas-kelas dalam masyarakat Yang distilahkan tadi dengan struktur sosial Yaitu stratifikasi sosial Dan diferensiasi sosial Kelas-kelas dalam masyarakat inilah Yang akhirnya bertentangan, bertikai Dan menyebabkan konflik Antar kelompok tertindas Dengan kelompok penguasa Distilahkan disini yaitu Kaum proletar Kaum proletar atau pemilik modal Atau orang kalangan atas Kemudian kaum buru atau pekerja Dan kelompok penguasa Mungkin pemerintah Atau kapitalis atau rakyat bawah Kom burgis, kom kaya Dengan orang yang orang-orang di bawah Ya Orang miskin Itu contohnya Sehingga menyebabkan perubahan sosial Otomatis ketika ada konflik Antar kelas-kelas sosial ini Akan menyebabkan perubahan sosial Kenapa terjadi perubahan sosial? Pasti ada pola perilaku yang berbeda Setelah terjadi konflik Pasti ada tatanan sosial yang berubah Setelah terjadi konflik Teori ini menyebabkan bahwa Konflik merupakan sumber penting Jadi konflik itu adalah salah satu sumber penting Yang akan berpengaruh dalam perubahan sosial Contohnya reformasi Nah reformasi disini Contohnya adalah Mungkin anak-anakku sekarang Sudah menikmati kemerdekaan orang berpendapat Kemerdekaan orang untuk menyampaikan aspirasi Mungkin sebelumnya Orang berpikir bahwa kemerdekaan itu belum ada di masyarakat Sehingga dia menuntut adanya order reformasi Dari yang order baru menjadi order reformasi Ini adalah konflik yang sangat berpengaruh terhadap Tatanan-tatanan sosial dalam masyarakat Nah contoh mungkin yang biasa Sering anak-anakku lihat Dalam kehidupan Pemanya masyarakat yang selalu berkonflik Pemanya daerah Papua Daerah Papua dimana di Papua itu Ada kompri bumi dan kompendatang Selalu terjadi konflik Kenapa? Karena mungkin kompri bumi yang merasa bahwa Mereka Merasa tidak adil Karena mereka yang punya daerah Tetapi orang yang menguasai wilayahnya Atau masalah kekuasaan Inilah yang menyebabkan konflik Yang menyebabkan pengaruh dalam sistem sosial masyarakatnya Otomatis akan sangat mempengaruhi Yang dulu mungkin kekerabatannya bagus Akhirnya setelah konflik akhirnya berpisah Yang dulu mungkin mata pencahariannya tertata dengan bagus Setelah konflik semua porak-poranda Fasilitasnya semua porak-poranda Sehingga sistem sosial akan sangat mempengaruhi Dalam kehidupannya Saya yakin anakku sudah bisa paham Kenapa konflik ini sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial Nah dari keempat teori konflik yang ibu sudah jelaskan tadi Saya yakin anakku sudah bisa lebih memahami Oh ternyata teori ini yang berlaku terhadap terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat Mulai tadi dengan teori siklus Teori evolusi, teori fungsional dan teori konflik itu sendiri Nah anak-anak hebat, anak-anak smart Sekarang ibu ada soal di atas Tapi nanti mungkin anak-anakku bisa diskusi dengan temannya Dengan bantuan bapak ibu guru pendamping bisa melihat Bisa mengamati, mungkin bisa merasakan Karena saya selalu bilang ketika kita belajar tentang sosiologi Kita harus menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat Kenapa? Karena setiap pembahasan dalam pelajaran sosiologi Itu berkenaan dengan kehidupan sehari-hari kita Dalam lembaga-lembaga sosial di masyarakat Nah ini contoh soalnya Amatilah perubahan sosial yang ada di wilayah masing-masing Dan anak-anakku yang mungkin berbeda kultur, berbeda budaya Di wilayah masing-masing Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupannya Nah disini anak-anakku bisa melihat contoh-contoh apa saja ya Perubahan sosial yang bisa dilihat Yang tadi dicocokkan dengan materi teori perubahan sosial yang telah dipelajari Nah kan masih baru-baru ibu jelaskan ya Tentang teori-teori perubahan sosial Nah anak-anakku bisa melihat contoh-contoh perubahan sosial apa saja Yang ada di wilayahnya masing-masing Nah setelah ini ibu mungkin akan memberikan contoh soal ya Satu dua contoh soal untuk lebih mengingatkan kembali anak-anakku tentang materi sebelumnya Nah disini ibu bacakannya Menurut teori unilinear Jadi ini teorinya Perubahan sosial lambat Lambat pasti hubungannya dengan teori evolusi Terjadi bangkuti Terjadi bangkuti Dari kelima jawaban ini Kira-kira yang mana yang jawaban yang tepat Apakah kadang terjadi perubahan kadang tetap Tidak semua perubahan itu tetap ya Berarti belum jawaban yang sesuai Apakah tahap-tahap yang memerlukan waktu sama Tidak semua tahap perlu waktu yang sama Dalam perubahannya Apakah suatu garis evolusi tertentu Yang namanya garis evolusi Meskipun selalu berkembang Tapi tidak tertentu ya dalam ini Dalam setiap tahapnya Apakah ada yang melihat tahapan Ada tahapan yang tidak jelas Saya kira belum ini ya Jawabannya Jawaban yang paling benar adalah A Tahap yang sederhana Kemudian menjadi kompleks Saya yakin anak-anakku sudah bisa menjawabnya Anak-anak hebat Anak-anak smart Ketika kita berbicara tentang perubahan sosial Saya yakin nanti teman-teman ibu yang dari tim pengajar smart school Akan memberikan lagi materi-materi lanjutan tentang perubahan sosial Karena ketika kita berbicara tentang perubahan sosial itu sendiri Tidak akan pernah ada habisnya kita akan kaji Karena dalam hidup itu seyogianya kita akan selalu mengikuti perubahan dalam masyarakat Kenapa kita harus selalu mengikuti perubahan Karena kita harus selalu adaptasi dengan kondisi alam Dan kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri Kapan kita tidak mengikuti perubahan kita akan ketinggalan zaman Dan saya yakin anak-anak milenial Anak-anak hebat sosialis selatan Tidak ada yang mau ketinggalan zaman dalam hal memperbaiki diri Supaya fungsi diri dalam masyarakatnya bisa lebih berkualitas Karena manusia yang hebat adalah manusia yang punya kualitas Manusia yang punya value tinggi untuk dirinya Sehingga bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas Anak-anakku Anak-anak hebat sebelum ibu akhiri materi hari ini Ada kata motivasi yang akan ibu berikan ke anak-anakku semua Harapan ibu kata motivasi ini bisa menggerakkan anak-anakku Supaya bisa lebih belajar giat Lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik Supaya bisa hidup sukses dan bermanfaat di lingkungan masyarakatnya Nah untuk kata motivasi hari ini Don't stop learning because life doesn't stop teaching Jangan pernah berhenti belajar Karena hidup tidak pernah berhenti mengajar Oke? Anak-anak hebat sesulawesi selatan Sekian dulu materi saya dari Studio Distrik Makassar Semoga hari ini pembelajarannya bisa diterima dengan baik Kita akan kembali di lain waktu dengan materi yang berbeda Terima kasih atas kebersamaannya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton Terima kasih.